selamat menikmati susu coklat yang 900 ml saya pakai merek frisian flag kemudian ada biskuit oreo yang original rasa vanilla dan yang terakhir ada biskuit mari ini kalau bisa kalian pakai yang merek regal tapi tadi ada yang ATB jadi saya ambil yang ATB tapi lebih enak pakai yang regal karena lebih berasa susunya ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum lanjut cara pembuatannya tolong klik dulu tombol subscribe like dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru video saya selanjutnya terima kasih caranya yang pertama kita tuang susunya ke dalam wadah panci panci yang anti lengket ya bisa pakai teflon setelah susunya dituang kita masukkan gula pasirnya kemudian tuang bubuk agar-agarnya setelah itu kita beri sedikit vanilla essence sejumput garam nah ini ore nya kita hancurin menggunakan batu ulekan sampai setengah hancur tidak usah terlalu halus nah kalau udah setengah hancur kita masukkan ke dalam adonan pudingnya semuanya kita masukkan nah kalau sudah menyatu semua bahannya udah dituang semua sekarang kita masak di api sedang ini diaduk terus jangan dibiarin karena nanti bawahnya akan menggumpal dan gosong ini kita aduk sampai adonannya mendidih kalau adonannya sudah mendidih kemudian kita matikan api dan kita tuang ke dalam loyang loyangnya bebas kalian mau pakai apa aja disini saya lagi pakai yang bentuknya kotak ini kalian tuang adonannya itu setengah bagian sampai rata kemudian susun biskuitnya itu di atasnya ini saya pakai 3 lapis tapi terserah kalian mau pakai berapa lapis makin tebal makin enak setelah biskuitnya kalian susun semua tahap selanjutnya adalah tuang sisa adonan puding di atas lapisan biskuit tuang semuanya dan kalian ratakan menggunakan punggung sendok sampai benar-benar rata sehingga bagian biskuitnya itu sudah tidak terlihat lagi setelah rata kemudian kalian dinginkan di depan kipas supaya mempercepat proses pendinginan puding ini pudingnya saya lagi dianginkan depan kipas kalau udah dingin kalian masukkan freezer sampai setengah beku baru dimakan ini pudingnya udah kita masukin freezer nah enak makan dingin-dingin tada ini dia puding oreo regal yang udah jadi tuh kebayangkan gimana rasanya puding oreo coklat dilapisi biskuit di tengahnya terus dimakannya dingin-dingin dicampur vela enak banget nanti resep velanya saya share lagi di video berikutnya kali ini puding oreo regal dulu ini teksturnya seperti cake jadi dia gak kenyal tapi padat dan lembut ketika dimakan selamat mencoba mams makan ini tuh gak cukup satu harus yang banyak nih tong uh enak banget tuh lihat tuh coklatnya dilapisin ada oreonya masih utuh karena tadi gak terlalu hancur terus di tengahnya ada biskuit kita makan Bismillah hmm enak banget apalagi dingin-dingin gimana velanya aja lagi gak bikin nih ada velanya kalau ada velanya pasti enak banget hmm enak banget enak banget nih mudah gak cukup satu anak saya aja yang 3 tahun lebih aku makan 2 enak banget hmm kalian wajib coba hmm gak pake velanya udah enak banget ditambah vela sekian dulu video dari saya jangan lupa klik subscribe supaya saya makin semangat bikin video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati